Bisa hadir dengan dua peraih medali emas untuk Indonesia dan bonus ini pastinya sangat saya syukuri dan saya berterima kasih banyak untuk Pak Jokowi dan seluruh sejarahnya karena sudah memberikan bonus kepada kami dan semoga bonus ini bisa saya gunakan dengan baik. Oke, kayaknya karena bulu tangkis itu cukup padat jadwalnya jadi kayaknya saya akan fokus ke world tour yang mungkin masih ada beberapa sampai akhir tahun dan di beberapa turnamen itu saya berharap prestasi saya bisa bagus, saya bisa meraih juara. Terima kasih. Oke, mungkin ketemu dengan keluarga sih karena ya itu tadi lama sekali di Paris jadi kayak udah homesick juga jadi ketemu dengan keluarga merayakan bareng keluarga juga medalinya dan kemarin seminggu lalu saya ulang tahun jadi merayakan semuanya bareng-bareng dengan keluarga. Terima kasih. Kenapa? Puji Tuhan, Bapak Ibu ikut senang dengan pencapaiannya dan Bapak Ibu juga terlihat apa ya terlihat senang sih jadi itu yang mungkin bisa buat aku lega juga jadi ya itu sih Mbak. Yang berkesan adalah karena kemarin tinggal di Olympic Village dan itu jadi satu dengan banyak atlet lain dari cabang olahraga lain mungkin dari cabang olahraga kayak tenis dan atletik gitu-gitu. Jadi itu pengalaman yang luar biasa sih bisa ada dalam satu lingkungan dengan banyak atlet hebat termasuk juga dari atlet Indonesia banyak sekali karena belum pernah kenal sebelumnya. Terus ada juga dengan apa ya kayak idola-idola dari cabang olahraga lain sih kemarin sempat ketemu beberapa idola yang biasa nonton di TV tapi kemarin karena tinggal di Village bersama-sama jadi ketemu juga di tempatnya. Pemain tenis? Nadal. Apa tetap bareng? Apa tetap bareng? Apa lagi? Udah sih itu aja. Enggak, foto aja. Mungkin kedepannya kita menyiapkan keku untuk yang terdekat ada World Cup Final kan. Ya itu yang terdekat selain yang ada kejuaraan yang lain ada Jepang Open, ada Korea, ada Hongkong, dan Cina. Ya tentunya kita evaluasi apa yang menjadi kekurangan dia. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap pemerintah apresiasi yang diberikan terhadap PBSI. dengan kesungguhannya tim yang luar biasa sampai dibentuk tim ad hoc untuk mempertahankan tradisi menali gitu ya. Saya pikir itu ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.